Nah, tapi ketika ditanya orang itu Lucinta Luna perempuan atau tidak, yang aku lihat ya wanita. Menurut aku sih fine-fine aja ya, karena kan biar gimana Lucinta juga pengen menjadi seseorang yang berkribadian baik gitu. Dan ibaratnya itu kan semua orang untuk mencintai atau memilih pasangan. Selagi orang itu tidak menghina atau selagi orang itu tidak mengganggu kehidupan kita, ya seharusnya kita mendukung-mendukung aja. Kok kalaupun misalnya orang bilang dia transgender atau apa itu sih hak orang ya, tapi yang aku lihat dia udah wanita kok gitu loh. Yang aku udah lihat dia udah wanita gitu loh. Karena aku udah lihat semuanya, jadi kelamin dia sekarang sama dengan kelamin aku gitu aja. Nah, tinggal kan sekarang mungkin di Indonesia masih tabu ya, mungkin kan nggak boleh, nggak asal, nggak ini. Tapi kalau di luar negeri kan ketika orang udah berpindah, berpindah kelamin ya fine-fine aja sih. Ya dia udah jadi wanita sesungguhnya gitu loh. Kan dia beneran menikah? Beneran menikah. Aku nggak mau masuk karena itu ya, aku mungkin karena kan nggak enak ya kan, maksudnya nanti aku jadi gimana. Tapi ketika ditanya orang itu cinta luna perempuan atau tidak, yang aku lihat ya wanita gitu aja. Karena kan nanti akhirnya dipelintir orang, salah lagi ya kan, nanti sangkain kita ngebuka aib atau apa. Tapi aku disini kan pihaknya netral, kalau orang bilang, oh dia kan cowok gini gitu, ya itu setiap orang punya masa lalu masing-masing. Tapi kan orang juga berhak untuk punya kehidupan yang menurut dia itu nyaman gitu loh. Jadi menurut aku itu pilihan dia kok, kok dia nggak merugikan orang.